Selamat atas pengudaranya Polmas TV Selamat untuk Polmas TV dan Ismar TV Semoga kehadirannya membawa manfaat bagi kehidupan Selamat untuk Ismar TV yang sekarang sudah menemani Anda semua di seluruh Indonesia Hanya di Hanya di Hanya di Ismar TV Kecamatan Batu Nunggal kembali menggelar acara kulineri naik Yang bertajuk rancangi mewangun masyarakat Kaca Piring Sauyunan Atau bersama merancang membangun masyarakat Kaca Piring Acara yang diadakan di Jalan Sukabumi Kelurahan Kaca Piring Kecamatan Batu Nunggal Kota Bandung ini bertujuan Untuk meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat Sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam memfasilitasi dan memanjakan masyarakat Serta mempromosikan produk warga setempat agar lebih dikenal oleh masyarakat Kaca Piring Kulineri Night ya malam minggu ini Luar biasa menurut saya tenannya rapi, bagus, kesenian daerahnya dari mulai awal ya tadi pagi ya Dari siang terus sampai malam ini keren lah semua penonton penuh banyak gitu ya Luar biasa mudah-mudahan dan ini saya apresiasi tuh kolaborasinya ya Pak Ketua LPM Antara pemerintah, para pengusaha, wira usaha baru ya dan juga dari kegiatan PIPPK juga ya ini semua berkolaborasi Menurut saya jadi contoh lah untuk kesempatan-kesempatan yang lainnya Tema Kulineri Night hari ini adalah Kaca Piring Saoyunan Jadi terkandung maksud bahwa Saoyunan itu satu kata Berarti antara masyarakat dan pemerintah itu bersama-sama Terlihat juga disini kegiatan Kaca Piring Kulineri Night ini diikuti oleh kurang lebih 52 stand Ya mulai dari stand RW, kelurahan termasuk juga stand dari masyarakat Tidak lupa juga beberapa sponsor ya Dan sponsor ini selain yang ada di Kaca Piring juga sponsor yang ada di Kota Bandung Nah dalam hal ini tentunya terlihat bahwa kebersamaan Antara masyarakat, pemerintah untuk mempersatukan dalam rangka peningkatan kebahagiaan ini Tentunya tiap bulan di Kecamatan Batu Nungal terus berlangsung Yang terlibat hari ini mulai dari LPM, PKK, Karang Taruna termasuk Forum RW Nah dengan demikian ini terlihat bahwa Saoyunan itu betul-betul terjadi Dimana satu dengan yang lainnya saling bekerjasama, saling kolaborasi Sebanyak 52 stand dari 9 kelurahan yang terbagi dari mulai Jajanan khas UMKM, fashion serta mainan laris dipenuhi pengunjung Acara yang digelar pada Sabtu 5 Mei 2018 dihadiri oleh unsur tiga pilar Yakni pemerintah TNI dan Polri Kolaborasi diantaranya Kecamatan Batu Nungal, Koran Mil dan Polsek Batu Nungal Juga turut hadir perwakilan KPU, KNPI, Kabak Penung Sekda Kota Bandung Dinas Perhubungan dan para sponsor serta tamu undangan lainnya Adanya tiga pilar, kita bersinergi bersama-sama Kita melaksanakan kegiatan itu antara Polri, TNI dan pemerintah Juga sampai dengan di lingkungan Tiga pilar ini khususnya Kecamatan Batu Nungal Tugasnya selalu eksis Baik dari TNI, baik ke pemerintahan maupun ke polisian Sekecil apapun kegiatan di Batu Nungal Semuanya ikut tiga pilar Terima kasih Dalam kesempatan ini warga Batu Nungal Diajak untuk turut berpartisipasi Dalam Semarang Testa Demokrasi Pilkada Jawa Barat 2018 Dan pemilu 2019 mendatang Juga menyambut bulan suci Ramadan Kaca Piring Kulit Rinaid Dengan tema warga Kaca Piring Sauyunan Silih Asah, Silih Asuh, Silih Asih dan Gotong Royong Acara ini dalam rangka kolaborasi Antara pemerintah dengan masyarakat Kami punya talent-talent terbaik disini Kayak tadi KPJ, Tunus Mad Battle, Tunus Mad Stone Itu semua hasil kolaborasi kami Kerasama dengan Dinas Pariwisata Kota Bandung Yang sangat men-support dalam kegiatan ini Secara nanti akhir puncak acara dengan Wayang Nantinya Wayang menyampaikan satu pesan dari KPU Berbagai atraksi kesenian Menambah Semarang acara kulineri naik Yang dibawakan oleh peserta Karang Taruna Paduan suara PKK dan peserta lainnya Kemeriahan pun pecah ketika puncak acara Pemcomban Merbito dan diakhiri dengan pertunjukan Wayang Dawah Diharapkan dengan terselenggaranya acara kulineri naik ini dapat lebih meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat sekaligus dapat lebih memperdayakan segala potensi warga setempat sehingga bermuara pada masyarakat yang semakin sejahtera Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Ismar TV mengabarkan